Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Ujo, Peso, Pesot, Piyugiot atau apalah menyebutnya Sebelum melanjutkan, video ini saya buat hanya untuk mengobati rasa penasaran saya terhadap mobil ini Agar saya bisa mendapatkan sedikit gambaran Dan inilah review Ujo 508 SW 2020 ala-ala saya sendiri berdasarkan apa yang saya tahu Jadi jika ada salah mohon dimaklum Ujo 508 ini berada di posisi Small Luxury Wagon Dimana di kelas tersebut ada BMW seri 3 SW, Mercedes-Benz C kelas SW, Mazda 6 SW dan masih banyak lagi Sekarang kita bahas eksteriornya Dari depan, mobil ini terlihat ganteng dan sporty Terdapat headlamp full LED dan DRL yang memanjang ke bawah Dengan grill efek 3D dan emblem 508 di atasnya Di bagian samping juga terlihat aura sporty modern mobil ini Untuk velg dapat 19 inch yang desainnya menurut saya keren Bagian belakang inilah merupakan bagian favorit saya Sangat sporty dan modern Lampu rem membentang panjang tanpa terputus Dengan 3 bar LED di setiap sisi Yang merupakan culture design Ujo jaman ini Bagasinya sudah elektrik Dan memiliki kapasitas simpan hingga 530 liter Sekarang kita akan melihat ke interiornya Khususnya ke RAW 2 dulu Terlihat legroomnya sempit Mungkin karena orang bule yang ngetes Tapi kalau untuk orang Indonesia rata-rata Sepertinya tidak sempit Dan kursi RAW 2 ini bisa dilipat rata lantai Untuk menambah kapasitas barang di bagasi Sekarang kita ke bagian kabin depan Wow Dashboardnya terlihat sangat futuristis Modern dan artistik Menurut saya ini adalah dashboard paling keren Yang pernah saya lihat setelah BMW i8 Dashboard ini sudah dilapis material empuk Atau soft touch Kursi sudah elektrik Dilapis kulit Dan terdapat fitur pijat juga Untuk bagian atap sudah dilengkapi dengan sunroof Sayangnya tidak panoramik Urusan fitur infotainment sudah canggih Bahkan mengatur AC pun dari head unit touch screen tersebut Sistem ini juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto Yang disambungkan ke HP Anda Melalui 2 slot USB di bawah Dan ada juga drive mode Untuk instrumen cluster Saya lihat mobil ini seperti Peugeot yang lain Seperti contoh Peugeot 5008-3008 yang sudah ada di Indonesia Mobil ini menggunakan mesin 1600 cc 4 silinder inline dengan turbo Yang sanggup menghasilkan tenaga 165 hp dan torsi 240 Nm Yang menyalurkan tenaganya ke transmisi otomatik 8 speed ke roda depan Akselerasi dari 0 hingga 62 mph dalam 7,4 detik Untuk konsumsi BBM Rode kombinasi sekitar 40 miles per gallon atau 17 km per liter Lalu bagaimana dengan harganya Nah, untuk Peugeot 508 SW tipe GT Line Di UK sekitar 29 ribu pounds Apabila dikonversikan menjadi rupiah sekitar 552 juta rupiah Tapi itu belum termasuk dengan biaya pajak dan lain-lain Jadi seperti itulah review ala-ala saya mengenai mobil ini Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like and subscribe channel ini Dan share ke teman-teman Anda yang hobi mobil Khususnya hobi Peugeot Atau Peugeot Atau apalah itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.